selamat menikmati area kamera ini bisa dilihat iya tidak usah berlama-lama lagi langsung saya bongkar saja karena kalau untuk handphone terkena air itu harus gercek ya alias gerak cepat ya gerak cepat ya artinya ya harus dibongkar segera dan juga harus dikeringkan jangan sekali-kali taruh di dalam beras ya kalau air yang masuknya cuma sedikit namun kalau yang masuknya banyak handphone jadi berakibat fatal karena untuk korosi-korosi air itu yang bekas air harus dibersihkan segera kalau ditaruh di dalam beras itu hanya mengeringkan saja ya namun tidak bisa membersihkan korosi-korosi atau endapan-endapan air yang sebelumnya nah ini sudah tadi di area atas itu aman ya cuma sedikit sisa airnya atau air yang masuknya dan ini mau saya bongkar juga untuk di bagian papan bawah atau bagian charger ya saya bongkar ini ini bisa terlihat nah langkah awalnya lap-lap dulu ya kalau ada sisa-sisa air dan juga di bagian soketnya harus benar-benar diamati kalau ada air langsung dilap dan jangan lupa dibersihkan menggunakan minyak kayu putih kalau ada menggunakan thinner juga bisa oke proses dibawah selesai coba saya bongkar untuk mesin atas ya saya amati ini ya ini ada sedikit di area kamera airnya namun untuk di blok mesinnya aman ini ya aman tidak ada gendangan air yang banyak atau munceratan air nah ini saya pasang kembali untuk di soket kamera aman nah ini saya coba pasangkan semua berhubung sudah bersih coba saya nyalakan dan alhamdulillah handphone nya hidup namun LCD nya bergaris ya wah kalau kasus seperti ini ya harus ganti LCD ya kalau sudah bergaris dan biasanya kasus seperti ini kalau terkena air itu kemungkinan jatuhnya tungkrup ya bukan melumah alias tungkrup ya ini saya lepaskan lagi untuk flexible baterai nya ini untuk sisa airnya saya bersihkan dulu di bagian kamera dan juga di bagian bawah ini ini juga nampak tegas air tegas air ya selanjutnya ini saya lepaskan untuk baterai nya ya saya lepas baterai nya caranya cukup ditarik saja ini ya seperti ini sudah terbongkar ini saya coba lepaskan LCD nya nah mungkin jatuhnya seperti ini ya mandi nya wow namun ini LCD nya gak taunya sudah wangap ya sudah wangap nah tanpa di menggunakan blower LCD nya sudah copot dan bisa dilihat untuk bekas airnya nampak korosi di pinggir-pinggir LCD nya dan tadi ini saya sudah belikan LCD baru ya saya sudah belikan LCD baru ini bilangnya ori mudah-mudahan ori benar-benar ori ya bukan ori-orian oke langsung saya pasang saja untuk LCD nya ya alhamdulillah untuk LCD OPPO A3S ini ya ini versi jadul namun masih banyak pemakainya meskipun RAM nya kecil karena dilihat dari handphone nya itu ya masih nampak mewah ombok di OPPO A3S ini oke jangan lupa di subscribe channel Rangiro Rangiro Solusion mudah-mudahan channel nya bermanfaat buat rekan-rekan teknisi pemula semuanya kita pasangkan ambil posisi yang enak biar LCD nya itu presisi seperti ini dan untuk pemasangan LCD seperti ini jangan terlalu ditekang atau terlalu tertekan ya intinya itu harus pelan-pelan sekali karena takutnya auto nombok nah kalau sudah dikaretain seperti ini lalu ditaruh beberapa saat kiranya 15 menit atau sampai dengan setengah jam ya untuk biar lemnya kering kalau ada itu menggunakan lampu UV biar lebih cepat kering ya ini tadi sudah diamkan beberapa saat ini coba saya pasang kembali ya untuk veksibelnya nah kita rapikan dulu biar baterainya nanti presisi dengan sempurna tapi untuk sebelumnya saya rapikan dulu ya untuk di area papan bawah ini penutupnya saya pasang dulu nah kita pasang dulu sekali lagi ya jangan lupa di subscribe channel Rangiro Solution mudah mudah mudahan bermanfaat buat rekan-rekan teknisi pemula semua wistau manutaku penak penak nah ini untuk baterainya sudah saya dengkek lagi nanti ya dengkek bermanfaat yang yang jelas itu biar presisi lah kalau habis ditarik ke atas kan biasanya agak lengkung nah itu diratakan dulu oke ini kita tutup untuk pengaman mesin kalengan pengaman mesin saya pasang kembali dan juga saya pasang baut nya dan semua sudah terpasang tinggal saya nyalakan hp mudah-mudahan tidak kena komplain dan tasri nya aman lcd nya aman tidak loncat loncat dan tidak ini itu nah ini saya coba tes ini terlalu gelap ya karena kontrasnya terlalu redup nah ini saya coba turunkan tidak mau dia geser ke samping juga tidak mau karena posisinya terkunci ya saya lupa meminta pasport nya oke cukup sekian video dari rangiro kali ini mudah-mudahan videonya bermanfaat secara penggantian lcd oppo a3s wassalamualaikum warahmatulloh wabarakatuh tetap semangat salam copy selamat